Jadi saya senang sekali bisa menjadi bagian penulis di dalam buku Women Colors of Life Saya senang sekali bisa membagikan pengalaman saya sebagai perempuan, perjalanan hidup saya Terutama saya bisa belajar bagaimana saya menjadi perempuan yang hidup di dalam rumah mertua Dan kemudian memiliki pernikahan yang belum sempurna seperti yang saya harapkan Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa itu semua adalah proses untuk saya bisa dimenikan karakternya menjadi perempuan yang memiliki kualitas karakter yang lebih baik Dan saya berharap di luar sana banyak perempuan yang mungkin berpikir, aduh capek nih tinggal di rumah mertua Atau aduh pernikahannya tidak seperti yang saya harapkan, rasanya mungkin sudah menyerah Saya berharap dengan teman-teman membaca kisah inspiratif saya Kalian bisa dikuatkan dan bisa menjadi perempuan yang tidak mudah menyerah Dan bisa move on dan bisa bersyukur dengan apa yang Anda miliki saat ini Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa ikut dan menulis buku bersama-sama dengan para perempuan Yang telah mengalami begitu banyak dikaliku kehidupan, pengalaman hidup, percobaan Yang saya senang adalah bahwa saya menyadari kita tidak selesai satu kali saja melewati satu tahap percobaan Tapi akan datang hal-hal lain yang akan menjadi suatu ilmu, akan menjadi sesuatu yang dapat mengisi kita untuk lebih kuat, untuk lebih tabah Untuk selalu bisa bersyukur atas apa yang terjadi terhadap kita Untuk kita juga bisa menjadikan berkat dan berbagi bagi sesama para wanita lainnya Dan kiranya apa yang telah dituangkan melalui tulisan yang ada dalam buku Women's Colors of Life Ini dapat menjadi inspirasi untuk para wanita yang lainnya Terima kasih Mungkin ada banyak perempuan di luar sana yang punya gambar diri yang belum benar Mereka merasa dirinya tidak cantik dan kemudian mungkin mereka mengurung diri Mungkin mereka jadi tidak confidence dan mereka tidak kemana-mana Saya pernah mengalami itu Tapi saya bersyukur karena saya kembali menemukan bahwa saya adalah gambar dirinya Tuhan Dan saya sungguh bersyukur karena saya bisa membagikannya dalam projek buku bersama dengan 11 penulis lainnya Saya ingin perempuan menerima dirinya Saya ingin perempuan menganggap bahwa perempuan itu takdir Tapi menjadi maksimal itu adalah pilihan Dapatkan buku yang sangat inspiratif ini Yang ditulis oleh 12 perempuan yang dengan punya kerendahan hati Hanya punya satu tujuan Ingin membuat perempuan-perempuan lain punya hidup yang maksimal Menuliskan kembali kisah hidup saya Membantu saya merefleksikan hal yang penting dalam hidup saya Pekerjaan, keluarga, teman-teman, anak-anak marjina Dan tentu proses sehari hidup saya Perjalanan up and down dalam hidup Membuat saya punya kesempatan untuk lebih mengenal potensi Saya sendiri yang tidak akan saya dapatkan kalau saya tidak jatuh Dan semoga buku ini menjadi pintu bagi para perempuan lain Untuk menemukan sisi keindahannya Yang dibentuk bukan melalui hal mudah Melainkan melalui keselidikan Selamat membaca buku ini Sejak kecil Saya tidak suka menjadi perempuan Saya hampir membunuh diri Dua kali Saya tahu perjalanan hidup saya tidak mudah Semua saya lewati Ternyata punya makna Dan punya cerita Serta kisah yang bisa membuat saya Ternyata menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi Tengah menuliskan kembali kisah hidup saya Membuat saya makin berterima kasih Akan kehidupan yang telah diberikan kepada saya ini Semoga Buku ini bisa membantu Menginspirasi Terutama hubungan antara Orang tua Dan anaknya Terima kasih Ketika saya ditawari Menulis buku Bersama sebelas perempuan hebat Banyak Antara bingung Dan berterima kasih Saya menerima berkat itu Ternyata Dari proyek ini Saya bisa belajar Banyak dari sebelas perempuan lainnya Dan saya juga bisa Bercerita sesuatu di sana Untuk men-sharing cerita saya Perempuan-perempuan di luar sana Yang sudah memilih perannya Sebagai seorang istri dan ibu Tentunya banyak sekali problem Yang datang dalam kehidupan kita Tapi Kita harus menyakiti Perempuan itu Sudah diberi kekuatan Untuk menyelesaikan semuanya Nantikan cerita kami di Bimin Colors of Life Apa makna kebahagiaan sejati Bagi seorang perempuan Bagi saya perempuan yang sudah menikah Kebahagiaan itu tidak lengkap Tanpa hadirnya buah hati tercinta Setelah penantian bertahun-tahun Buah hati itu juga tidak kunjung datang Lantas Apakah hidup saya berakhir? Silahkan baca kelanjutannya Di buku Women Colors of Life Buku yang saya tulis Bersama sebelas perempuan hebat lainnya Semoga buku ini Bisa menjadi berkat Untuk teman-teman semua Saya pikir Setiap perempuan Pasti ingin bahagia dalam hidupnya Namun Terkadang Perjalanan kehidupan ini Tidak semulus yang diinginkan Saya sungguh bersyukur Karena saya bisa Menjadi bagian Dari penulisan buku Women Colors of Life Bersama sebelas perempuan hebat lainnya Dan saya sungguh berharap Dari hati saya yang terdalam Semoga Cerita-cerita kami ini Bisa menjadi Inspirasi Inspirasi Untuk perempuan lainnya Agar hidupnya menjadi lebih baik Dan lebih bahagia Sebagai working mom Kita punya kelebihan Menjadi ibu bagi anak-anak di rumah Dan ibu bagi anak-anak di kantor Kita jadikan rumah Sumber inspirasi Dalam kita berkarya Sukses di rumah Sukses di kantor Mengapa tidak? Orang bilang Perempuan sulit dimenerti Sebenarnya bukan saja Orang lain yang sulit Menerti diri perempuan Banyak perempuan juga Tidak menerti dirinya sendiri Banyak perempuan tidak Menyadari Bahwa ada potensi Lebih dari dirinya Yang belum digali Saya pun harus melalui Perjalanan yang panjang Usaha Kerja keras Dan menerima Masukan dari orang lain Sebelum saya dapat Menemukan potensi Yang ada di dalam diri saya Jadi Jangan ragu Untuk terus berusaha Menggali potensi Di dalam dirimu Semangat perempuan Indonesia Apa yang akan kamu lakukan Apabila hidup Sangat baik Apabila ibu 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 Apa yang akan kamu lakukan? In the past I Sit back And just enjoy the show But then I check my heart There's something missing So I find The purpose of my life I step out of my box I step on the International stage And Put myself there To influence Many other women So if I can do it You can do it too I I I I I I I I